Oke guys, we are back. Ini sudah match yang ke-3. Game yang ke-3. Jadi tadi game kedua berjalan 30 menit. Dengan skor sekarang satu sama dan ini adalah game penentuan. Apa HRT akan berhasil masuk ke upper bracket atau HRT bakalan turun ke lower bracket? Dan kita lihat saja dan kita dong kan semoga HRT masuk ke upper bracket guys ya. Dan di sini Albert menggunakan Akai, Lemeng menggunakan 1-1 pin, menggunakan kajak. Jadi kajak baru pertama kali yang terlihat di MSC ya guys ya. Di sebelumnya juga nggak ada ya guys ya. Hari pertama, hari kedua, sampai sekarang hari ke-3 ke-4 lah ya. Hari ke-4 itu nggak ada kajak guys. Ke area jungle, lalu dari RRQ pun mereka bakal crossing nanti ya. Nah, ini baru ada muncul kajak. Oke, kita lakukan lihat bersama Pak RRQ semua menang. Masih bisa tersegur lagi dari sisi range buff-nya. RR7 harus mundur, nggak boleh telepon komit. Tapi Layman udah mulai coba untuk memberikan sedikit arusmen ke area. Damir, Finn pun sudah mulai melakukan babysitting. Udah mulai menampakkan batang hidungnya. Presence-nya membuat EVOS, SJ, Damir pun harus mundur. Tapi kalian nggak boleh mundur tentunya untuk langsung pesen aja GrabFood. Dengan menggunakan promo MSC X Grab akan ada diskon sampai di 20 ribu dengan scan QR code yang ada di bawah. Tambah pulsa juga. Tapi JBL akhirnya dikejar-kejar diudak-udak. Nah, dia harus recall sampai pulang. Dan membuat tentunya penjagaan terhadap midline, bottomline-nya juga akan lengah. Sementara RQ Hosi dari R7 berhadapan dengan Nick di arah top lane. Ini akan menjadi pertempuran yang dua-duanya punya kesempatan untuk nge-outplay satu sama lain. R7, kalau misalnya Nick-nya deket-deket turret, dia bisa nge-way of dragon langsung sih. Cuma durability dari Grok kan besar. Betul. Agak sedikit sulit untuk eksekusi. Paling ya pukul-pukulan manja aja. Benar sekali tentunya. Jadi sama-sama coba untuk mainin aman terlebih dahulu. Ini Lemon boss. Ada JBL sama Adamir ada bottomline. Tapi Lemon udah ngedapetin level 3-nya. Satu lagi akan ngedapetin level 4. Sementara pemain dari RQ Hosi lainnya mendapatkan... Oke, Albert Bres mengetahkan title yang pertama guys. Di sini RQ 1000 poin. Lemon itu sempat jadi top 2. Lemon berhadapan dengan Adamir. Susah sih. Wanwan sama Lemon. Ini Wanwan-nya Lemon. Buali Wan-nya sudah jadi... Iya, iya, iya. Sudah buka ulti itu sih. Lebih gampang buat ujian weakness poin lagi. Jadi 2020 tuh 4 weakness poinnya. Iya, sekarang cuma... Tiga. Tiga, berkurang satu. Dan dari Lemon sendiri di area bottom lane. Dia masih bisa survive, bertahan. Sementara Sayla sudah membuka backfist-nya. Albert membuka dengan Havis Bin. Dia menguji pergerakan dari Sayla. Oke, Sayla langsung tumbang di sana. First board didapatkan oleh R7. Ada, Mir. Waduh, di-tabrak sama group dantingnya. Kawan-kawan harus tumbang. Clay bersimpat. Ada, Mir. Tapi, saya mendidak tumbang. Dua untuk dua biasanya. Di arah river. Dua untuk satu. Di mana RR Kihoshi juga ngebutlah Lover Commit. Dia coba untuk riset mundur lagi. Dan kita misalnya juga di mana Turtle yang tersekir oleh RR Kihoshi. Membuat RR Kihoshi berhasil mendapatkan advantage ya, Mawa? Ya, sini pertukaran yang mungkin memang dua tukar satu. Dua-dua sih. Dua-dua ya? Dua-dua. Tapi, dari sisi goalnya masih tetap lah. Buat RR Kihoshi, mereka leading juga. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk talentnya sendiri sekarang. Di mana weakness finder dipakai oleh Lema. Tapi, Happy Spin dikeluarkan Adam, Mir. Menjadi sasaran utama bagi pemain RR Kihoshi. Semuanya pergerak area bottom lane. Dan akan semakin sulit untuk Adam, Mir. Farming dua kali tumbang. Hidup dia akan sengsara di game ketiga. Untuk early gamenya. Untuk early, benar ya. Untuk early. Karena dua kali ke pick-off juga. Dari talentnya bahkan berbeda ya. Kalau kita lihat tadi ada weakness finder, ada effect slow. Sedangkan dari Adam, Mir sendiri. Dia punya tambahan 15% nanti. Untuk equip damage-nya dia sendiri. Dan talent pemilihan juga agak beda sih. Dalam di mana Lemon lebih memilih untuk memainkan attack speed. Sedangkan tadi memang untuk Adam, Mir di sini. Yang harus dimaksimalkan adalah potensi dengan menggunakan movement speednya. Movement speednya. Oke, oke, oke. Tartle yang kedua udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah disambut dengan hangat lagi kedua belah tim. Mereka sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut. Di mana Evos dari SG udah mulai coba untuk menarik Tartle ke daerah teritorial yang dia miliki. Udah ada satu buah efek surprise yang diberikan. Yang diberikan oleh seorang Finn. Membuat Evos SG langsung reset dari segi Tartlenya. Ada efek immobilize juga dari Mystic Field yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Membuat Evos SG masih belum mau traw lover comic juga. Tapi Tartle justru udah mulai dipoking oleh kawan-kawan dari Araki Hoshi. Ya, lagi-lagi Tartle didapatkan oleh Albert guys ya. Dua Tartle. Albert langsung aja ngejepit ke arah unik. Sein lah. Aduh. Aduh, gagal guys ya. Kayak sekali guys. Terlihat memanfaatkan keadaan untuk langsung melakukan plating terhadap tarot yang ada di area bawah Budi Kelapa. Wow, wow, wow. Gue pikir tuh nggak jadi perfect setup dari tim Araki Hoshi. Tapi rupanya tidak. Respon yang sangat cepat dari Evos SG dengan flicker yang mereka miliki. Berhasil untuk kabur ke area belakang Albert. Satu, heavy spin yang dikeluar itu kunci banyak banget. Karena tepat berada di tengah-tengah banyak banget tembok yang bisa untuk dimaksimalkan. Tapi sayangnya damage-nya belum cukup. Ya, dan itulah pastinya ketika Akai menjadi jungler. Ini masih harus berharap juga dari rekan-rekannya bisa melakukan follow-up damage. Sehingga nggak sia-sia ketika sedang melakukan heavy spin. Wow, tapi sekarang kayaknya dia mau gabung langsung ke area bottom lane buat ngedapetin satu. Turet di arah bottom lane dan berhasil tanpa bisa di defense. Sementara Evos SG mencari potensi pick off. Dengan adanya gear chain udah dikeluarin kali ini. Downing line juga sudah dipop-pop. Habis spin menguji pergerangan dari tim Evos tapi RRQ kehilangan Finn terlebih dahulu. Di area samping sana RRQ gagal untuk mendapatkan pick off yang mereka buka. Finn harus tumbang tapi kompensasi dengan sangat konstan R7. Berhasil memanfaatkan kekosongan. Nick terlihat terlambat untuk melakukan defense karena R7 fokus. Untuk langsung menumbangkan struktur bangunan top lane taran dari Evos SG. Cuan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi Evos SG tidak mau tinggal diam di mana dia. Udah mulai memanage wave minion tapi Albert. Juga nggak mau memberikan space untuk Evos SG bisa menumbangkan satu objektif tarot yang ia miliki. Iya, iya, iya. Mereka udah ngilangan dua tanpa mereka sadari gitu. Kayak mereka sibuk untuk berkutat dalam peperangan. Sampai nggak ada yang bisa menunggu ke defense. Kehilangan Tourette itu bayarannya lebih mahal dibandingkan kehilangan hero. Nggak bisa itu Tourette tiba-tiba didoain muncul lagi. Emang Popol Kupa. Bisa respon ya. Ini memang objektif play yang lagi dibandingkan oleh RRQ Hoshi. Oke, ini dartle yang ketiga langsung dapat. Ditendang aja langsung aja diputar. RRQ Hoshi langsung menjepit karya satu hero tapi masih belum ada follow of the way that signifikan buat RRQ Hoshi. Masih belum bisa dukungkan korban jiwa dari Vos SG di peperangan yang terjadi di menit kita yang ketujuh, Budeklara. Yes, yes, yes. Itu perfect setup dari RRQ Hoshi. Heavy spin segala macam dikeluarkan. Tapi lagi dan lagi belum bisa untuk menutup. Nggak bisa eksekusi dengan setup yang ada. Tapi menurutku itu eksekusi nggak perlu di setup juga. Nggak perlu di clearing juga nggak apa-apa. Karena RRQ Hoshi mereka berfokus kepada hal lain. Nge-push laning-nya. Sementara dari EVOS mereka mencoba untuk melawan pergerakan. Bergerak karya top lane. Tapi R7 yang menjadi sasaran mereka. Belum connect tapi ada chain yang masuk ke dalam diri R7. Dominion Blast di setup. Mengunci pergerakan dari R7. Pergerakan dari R7 pun akhirnya dikunci lagi oleh chain milik gear. Tiga member nge-grebek karya top lane. Terairborne. Udah nggak bisa lagi menahan dealing damage. Membuat Yarus tumbang. Disitu dengarnya satu objektif tarat yang hilang. Iya sih ini. Niat banget sebenarnya sih kalau kita lihat kalkulasi dari EVOS SD. Dan mereka berani untuk naik ke atas. Karena mereka sekalian. Mereka harus mencabut satu botolat yang ada di atas. Biarannya tengok om. Di area bottom lane Cipi. RQ Hoshi ngedapetin satu turat tambahan lagi. Tear yang kedua berhasil dirontokin. Yes. Dan juga ada Corrosion Sight bersama dengan Demon Hunter Sword. Untuk Lemon. Sedangkan tandeman dia pasti ada Adamir. Yang baru saja dia punya BOD sih. Masih belum ada lagi Hunter Strike-nya. Mungkin sedang menuju ke sana. Jadi biar ada penetration. Dan itu dia. Hunter Strike-nya sudah diaman ke Laya Adamir. Diamond Cipi bakal jauh lebih sakit lagi. Sekarang dari sisi gold-nya gak jauh beda. Oh, Define Judgment-nya. Surprise attack yang dibeli. Langsung tewas ya. Cezillion. Nice banget dari R7 guys ya. Sudah disambut di arah kiri, kanan. Gak ada tempat lagi untuk... Lord pertama langsung aja di initiate oleh tim. Lord tuh sudah berubah menjadi Lord. Lord pun tanpa buang-buang waktu. Warna Ki Hoshi langsung poking. Gak adanya observasi terhadap Lord tersebut. Buat EVOS SJ harus kehilangan potensi steal terhadap Lord yang ada di area land of down. Yup, downing light dikeluarin. Dan ketika Lord sudah di tangan RQ Hoshi, mereka tinggal mengontrol saja ketiga lainnya dari tim EVOS. Perlahan tapi pasti alon-alon asal ke lakon. Nge-push dari segala sisi. Area bawahnya udah ter-push. Di area atas berusaha untuk diakusisi oleh EVOS. Mereka gak mau harus pusing dengan tiga-tiganya. At least bisa fokus seperti di tengah ini. Tapi Finn dengan konsilin dikeluarkan diserunduk dengan wall chart milik Nick. Tapi Finn berhasil menceret JPL karya depan. Nice banget, itu langsung kebuka. Double kill dari lemon guys. Waduh. Oh, disflexi yang diberikan seorang Finn pun membuahkan hasil yang manis. Walaupun lemon harus telas di tangan EVOS SJ nih om Owa. Ya, sini masih pertukaran yang cukup berimbang. Tapi pastinya dengan keunggulan objektif yang diambangkan oleh RQ Hoshi. Tapi kita kembali lagi ke mode riset sebenarnya ya. Di mana RQ Hoshi meskipun mereka agak sedikit memenangkan duelnya. Mereka gak bisa lagi untuk meneruskan fightnya. Karena ya mereka harus kehilangan damage mereka. Yaitu si lemon tadi. Ya, apalagi yang kekunci tadi juga JPL-nya kan. Bukan core-nya, bukan damage dealernya. Karena ada Mir sama gear, positioningnya. Gak bisa untuk ditangkap oleh tim RRQ. Menjaga karena lini belakang banget. Dan untungnya, itu juga ada crossbow tech untuk mengunci Sayla. Selanjutnya, ini tinggal gimana RQ Hoshi gak lepas untuk memberikan pressure. Dengan andanya, Finn kaja. Dia bisa nge-setup. Flicker juga udah on. Bisa banget nih, cari satu. Lini belakang dari EVOS SJ. Benar sekali. Dan ini yang harus dibentuk tentunya momentum. Yang akan terjadi dari Finn sendiri menggunakan Divine Judge-nya. Di sini kita bisa lihat juga dimana Finn pun sudah mau menelusur rumputan yang ada di area depan. Begitu pun juga dengan gear yang coba untuk meng-clearing wave minion. Namun disambut hangat dengan RRDM yang berikan soal Albert. Tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi. Dimana EVOS SJ masih mundur. Begitu pun juga dengan RRQ Hoshi. River untuk melakukan clearing aja terhadap wave minion yang terada di area line of dawn. EVOS SJ masih coba untuk menyeimbangkan pergerakan permainan RRQ Hoshi di game kita yang ketiga kali ini. Karena terlihat objektif Tartal berhasil merekamban dengan sangat-sangat free. Dan bahkan EVOS SJ tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa objektif yang ada di area line of dawn. Khususnya Tartal juga bisa dibilang. Sebenarnya menit ke-11 atau ke-12 ini sudah bisa kita lihat keunggulan dari RRQ Hoshi. Mereka lebih dari network, dari segi turret. Dan juga dari segi level, kita lihat Albert sudah dapetin level 15. Dan juga kalian masih tetap dengan damage terbesar ya. Pemberi damage terbesar datang dari RRQ Hoshi. Tapi sudah ada beberapa item yang cukup menyebalkan sebenarnya kalau kita bermain sebagai kajak. Ada Immortal yang sudah dipegang oleh gear. Tadi juga ada satu lagi. Siapa ya tadi? Ada dua pokoknya yang sudah punya Immortal dari GIFOS SJ. Dan ini bakal merepotkan sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana Divine Judgment adalah skill yang lama banget gitu loh. Untung bisa dipergunakan kembali. Kecuali sudah punya athletic time, betul. Bagaimana caranya satu set up Divine Judgment membuahkan hasil yang baik. Tah dari lini belakangnya ataupun R7 sekarang di sisi kiri. Dia bertemu dengan dua member The Way of Dragon ke arah gear. Nominen Blast dibuka. R7 berhasil kabur dari EVOS SJ. Banyak banget resource yang sudah dikeluarin. Membuat RRQ Hoshi akan berani nge-encance langsung ke arah lini belakangnya Divine Judgment. Menuju ke arah silah tapi silah dengan adanya satu bad face. Memberikan damage besar lemon dalam bahaya. Mencoba untuk memecahkan weakness point. Dan weakness point pun belum bisa terpecah. Gila hampir aja lemon tumbang guys. Dengan adanya downing light pula. RRQ Hoshi akan semakin percaya di rumah. Juga dari depan chain gak bisa menghentikan pergerakan dari milik RRQ Hoshi. Tapi Nick tertinggal dari belakang flikar. Dikudah anda masih bisa selamat semuanya. Oke tidak kena korban jiwa dari peperangan yang terjadi. Membuat EVOS SJ dan juga RRQ Hoshi prefer untuk mundur kembali. Selagi Lord yang akan berjalan. EVOS SJ harus mulai mengikirkan cara untuk melakukan defense. Di sisi lain RRQ Hoshi pun harus memanage wave minionnya. Agar Lord yang mereka secure bisa memberikan dampak yang baik. Bagi RRQ Hoshi khususnya untuk ada di area objek terut yang tersisa milik EVOS SJ. Ya saling menghitung dengan sangat baik damage dari satu sama lain. Potensinya juga kelihatan banget sih dari RRQ Hoshi untuk menjebol. Ini bitor milik tim EVOS. Bergerak perlahan menghancurkan seketika dari RRQ Hoshi ke arah turret. Ini bitornya karena tiga lane udah di push secara bersamaan. Ini kita bisa lihat ya dimana RRQ Hoshi sekali dayung dua tiga pulau terlompau. We Lord pun udah mulai masuk ke area ini. Bitor tarat yang ada di area bawah udah mulai coba untuk di defense. Dan ternyata dipecahkan begitu saja. Wave minion perjuang pergerakan mereka udah mulai masuk. Tapi RRQ Hoshi kembali gak mau greedy. Mereka prefer mundur lagi. Mereka sama-sama coba lukungkuin lagi pembentuknya. Dengan adanya space ekspansi terhadap jalan yang miliki. RRQ Hoshi pun gak mau kelewatan untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh seorang gear. Dengan satu inibitor aja udah cukup membuat RRQ Hoshi memaksimalkan lord yang didapatkan. Bottom lane-nya ke secure. Ini kayak dijawab game pertama gak sih? Jebol satu di area bawah. Satu ya? Tapi ya. Terus nahan lagi, balik lagi. Tapi dari EVOS SG mereka punya power kan sekarang. Mereka punya Cecilian. Benar. Sheila yang selalu menjadi inceran tapi selalu bisa kabur juga tadi. Dari Sheila yang sini. Jadi semakin light game sebenarnya ya EVOS SG mereka masih nyaman-nyaman aja ya. Apalagi kalau dari minion-nya dipust terus sesuai dengan RRQ Hoshi. Ini berarti bahwa stack-nya selalu nambah. Iya. Sebenarnya EVOS SG mereka mau mengepung RRQ Hoshi. Sangwin kalau dipop up. Begitu pula dengan Batfish. Tapi Nick dengan watchers yang sudah dibuka. Lemon dalam bahaya menjadi sesaran utama. No Manon Blast di-cancel dengan Albert yang ada Happy Spin. Tapi Sangwin kalau di area belakang. Bad Impact terus-menerus disapu. Finn masih sangat kokoh di area depan. Immortality masih ada. Tapi Gila. Kecepatan lebih lama lagi. Guiliannya mati guys ya. Yang satu main bermuat EVOS SG pincang. Dan memilih untuk mundur. Bar. Wow. Langsung ke relung kalbu. Dari EVOS SG. Langsung tewas tengah darah ya. LRQ. Mereka akan langsung ngepush juga. Mengontrol landing-nya lagi. Dan mengakusisi Lord dengan mudah. Wah. Wah itu on point banget. Money Lake-nya wawah. Yes itu hilang dua juga sih. Dari EVOS SG. Dimana mereka harus kehilangan gear. Mereka gear disini kan. Retribution. Ini otomatis akan menjadi Lord. Pahal. Auto ya buat RRQ Hoshi. Free lagi sih. Jadi ini free Lord banget. Free Lord banget. Untuk RRQ Hoshi dan EVOS SG. Mampukan mereka untuk langsung. Bisa mempertahankan high ground. Yang mereka miliki. Mengingat ini Lord di menitian 16. Lord ter-evolve. Yang akan masuk ke area base target mereka. Mereka harus sebisa mungkin. Mempersiapkan high ground defense. Terhadap base targetnya. Di sisi lain. Kita bisa lihat juga dimana. Dari Albert-nya pun. Coba untuk bang time terlebih dahulu. Memanage wave minion. Yang nantinya akan masuk ke area base target. Dari EVOS SG. Mereka gak mau buang-buang waktu tentunya. Di area bottom lane pun. R7 sudah mulai meng-clearing wave minion. Yang ia miliki. Begitu pun juga dengan Albert. Yang di area top lane. Karena memang satu objektif target lagi. Dari EVOS SG. Masih cukup bisa berdiri dengan Koko. Di area sana. Budi Clara. Tapi maju ke area depan. Albert membuka. Dan memicu peperangan. Kayaknya. Karena EVOS SG. Mereka berada dalam defense mode. Dengan adanya satu downing light. Menyapu persi EVOS SG. Nice. Neneknya tumbang. Dan itu langsung dikait. Sama Akegesi. Mereka akan mengesokisi langsung. Menuju kalian di belakang. Kira dalam bahaya. Begitu pula dengan JP. Agar. Tumbang lagi. Minion Lord Tower 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 Tower. Yes. Nice. Oke. Akhirnya RRQ. Masuk ke upper bracket guys. Tentunya ya. Finally. Berhasil. Menangkan pertandingannya. Dan bahkan terlihat sangat konsisten. Untuk memegang kendali pertandingan. Yang ada di area land of the. Dan semisal mungkin gak uang. Sampai jumpa lagi di pertandingan. Bagi FOS SG. Dan itu tadi pertandingan. Wah. Malah. Masuk lagi. Di menangkan SPOR21. Dan RRQ. Masuk ke upper bracket guys. Sampai jumpa lagi di pertandingan. Terima kasih.